Rakyat Indonesia dimanapun berada, ketika melihat ada Mbak Binsa, dan Ramir, dan Darem, Pandam, Kasat, Panglimatnya ini, tidak netral, sampaikan dia penghinat negara dan sampah. Tidak usah ragu-ragu, karena orang yang melanggar sumpah dari Tuhan, tidak bisa dipercaya. Kalau Mbak Binsa diperintahkan oleh Dara Ramir, untuk tidak netral, sampaikan komandan, komandan itu tidak benar komandan, sama Tuhan aja tidak takut memperalat saya lagi. Ketika Dara Ramir diperintahkan oleh Dandim, mengatakan, kamu harus ikut calon saya, harus menekan rakyat, sampaikan. Dandim, Anda bukan manusia normal, kamu pernah bersumpah, bukan beragama, apa bedanya dengan PKI? Sampah, karena kalau tak dututin, kamu pun berarti lebih takut dengan Dandim daripada Tuhan. Demikian kurang Dandim, kalau diperintah oleh Darem atau Pandam, untuk tidak netral, sampaikan, harus berani sampaikan. Seorang TNI itu hanya takut sama Tuhan, sama Allah. Dimanakah kau TNI dan Polri? Malu, malu. Para guru besar yang tidak pernah pegang senjata, tidak pernah sumpah, tidak pernah dilatih, dengan gagah berani. Benar seperti itu. TNI Polri yang dilatih, sampai karena masih diam. Padahal, negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzman Arief dari Forum News Network, mantan Panglima TNI yang kini menjadi Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. General TNI Gatot Nurmantio bersuara keras tentang netralitas TNI dan Polri pada pemilu 2024. General Gatot ini bahkan secara lugas, tegas, dan keras. Dalam penilaiannya, aparat TNI Polri yang tidak netral itu adalah tampah pengkhianat rakyat. Dia juga menyedukan kepada para prajurit TNI, harus berani melawan perintah atasan bila diperintahkan untuk tidak netral dengan mendukung dinasti Jokowi. Karena hal itu melanggar sumpahnya sebagai seorang prajurit TNI. General Gatot Nurmantio menyampaikan hal itu dalam seminar nasional pemilu 2024, titik krusial demokrasi dan dampak potensial kecurangan yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia di Jakarta hari Senin 5 Februari 2024. Saya ingatkan seluruh prajurit TNI dan Polri yang masuk Polri sebelum tahun 2002. Bahwa semuanya di atas Al-Quran, Al-Kitab, Kitab Peda, bersumpah yang Islam saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Yang Kristen protesta, demi Tuhan saya berjanji. Yang Hindu, demi Yang Widih saya berjanji. Satu, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sumpah ini Pak. Janji kepada Allah SWT. Tunduk pada hukum dan memegang teguh disipin ke prajuritan. Taat kepada atasan dengan tidak memantah perintah atau putusan. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh risa tanggung jawab kepada tentara dan negara kesatuan Republik Indonesia dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Prajurit TNI dari hasil survei tadi, 85,2 persen apabila aparatur pemerintah TNI Polri ikut cawe-cawe berpihak memaksa untuk memenangkan salah satu paslon tidak netral, maka negara ini akan pecah. Saya ingatkan bahwa negara ini akan pecah berarti sumpah memanggil setiap prajurit TNI dan Polri. Memanggil Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Wini meminta pertanggung jawaban bahwa kalian pernah berjanji kepada aku, bersumpah kepada aku. Untuk menjaga Indonesia jangan sampai pecah, yang pertama. Kemudian tunduk kepada hukum dan memegang teguh ke prajurit. Hukum mengatakan sebagai aparatur negara, baik itu polisi TNI, tidak boleh ikut cawe-cawe tapi hanya mengawal agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan adil luber. Jadi kalau ikut cawe-cawe, dia sudah melanggar hukum. Taat kepada atasan dengan tidak mematah perintah atau putusan. Atasanmu, Presiden Republik Indonesia, Pak Jogi pernah mengatakan harus netral. Panglima TNI pernah mengatakan netral. Kasat pernah mengatakan netral. Kapolipun mengatakan netral. Sehingga apabila kamu tidak netral, berarti kamu adalah melanggar sumpah. Dan tidak menjalankan kewajiban dengan meluruh rasa tanggung jawab kepada kita dan negara-negara Indonesia. Langgar sumpah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas, kalau prajurit TNI dan PORI yang lulusan, khususnya PORI yang lulusan sebelum tahun 2002, Siapapun juga, maka yang ikut cawe-cawe, karena akan menyebabkan disintekresi bangsa dan sebagian berdekat, maka patut dikatakan, mau itu TNI, mau itu PORI, apapun negara, dia adalah pengkhianat negara. Saya sebagai mantan panglimat TNI mengingatkan anak-anak saya, mengingatkan adik-adik saya, kamu harus selamat kemudian dan akhirat. Karena seorang prajurit TNI, itu sejak awal secara Islam, sudah disiapkan untuk jihad bisabila. Anak tunggal tidak boleh ikut. Diperiksa kelihatannya, dilatih, dididik, dipersiapkan, dan disumpah untuk negara. Maka ketika prajurit-prajurit melaksanakan tugas, tidak ada yang gugur dengan penangis. Paling sebelum nampak terakhir, saya titip anak-anak dan disiap saya. Tidak pernah, karena dia sudah tahu bahwa dia tidak sia-sia untuk negara dan diamati saya. Setiap orang yang berantah tugas, mereka sadar. Ketika ibu menangis melihai melahirkan kamu, semua orang sekilinmu tertawa. Ketika kau gugur, orang lain menangis, kau tertawa. Tidak tahu saja saya enak sekarang ini. Itulah prajurit ini. Maka kalau dia menghiniatin negara, itu adalah sampah negara ini. Saya ulangi. Rakyat Indonesia dimanapun berada, ketika melihat ada Mbak Binsa, dan Ramir, dan Srim, dan Rem, Pandam, Kasat, Panglimatnya ini. Tidak netral, sampaikan dia penghinat negara dan sampah. Tidak usah ragu-ragu, karena orang yang melanggar sumpah dari Tuhan, tidak bisa dipercaya. Kalau Mbak Binsa diperintahkan oleh Dara Remil untuk tidak netral, sampaikan komandan, komandan itu tidak benar komandan. Sama Tuhan saja tidak takut memperalat saya lagi. Ketika Dara Remil diperintahkan oleh Dandim, mengatakan, kamu harus ikut calon-calon, harus menekan rakyat. Sampaikan, Dandim, Anda bukan manusia normal. Kamu pernah bersumpah, bukan beragama. Apa bedanya dengan PKI? Sampah. Karena kalau tak menutupin, kamu pun berarti lebih takut dengan Dandim daripada Tuhan. Demikian pun ada Dandim. Kalau diperintah oleh Dara Remil atau Pandam, untuk tidak netral, sampaikan. Harus berani sampaikan. Seorang TN itu hanya takut sama Tuhan, sama Allah. Tetapi dia pegang prinsip kebenaran. Jadi kalau dia bakal diperintahkan cewek-cewek, berarti pimpinannya tidak benar. Pimpinannya bukan mencintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikiran. Seorang pemimpin itu harus mencintai anak buahnya dengan segenap hati dan pikirannya. Doanya pun dia bawa anak buahnya. Bukan anak buahnya dijadikan alat untuk menjaga posisinya. Bayangkan kalau seorang kemarin Kodim, dia mengeluh. Berat sekarang jadi kemarin Kodim karena ditugaskan untuk memenangkan salah satu paslor. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Dandim seperti itu? Kalau ada. Bagaimana dia harus berperang mengorbankan jiwa dan raga saja. Orang jabatannya saja dia takut. Ini yang harus benar-benar dipahami. Orang marah sama saya, biarin. Saya tidak peduli. Tapi saya punya kewajiban sebagai seorang bapak. Perajur-pererajur saya, anak-anak saya, dan adik-adik saya mengingatkan. Ya, namanya juga cari pahala lah gitu kira-kira. Ini, apalagi katanya kau seorang patriot. Hanya kehilangan jabatan takut. Seorang kesatria. Kenapa kalau laki-laki masih? Serikandi, Serikandi, Sambingkara ini, Serikandi, Serikandi semuanya. Luruh ini dengan tuganya. Baru ini bicara. Pasti dengan perhitungan, saya bisa dicopot. Tetapi, lebih mencintai negara-negara daripada itu. Serinya berita nih, saya lupa. Serikandi pemberani. Karena, berpikir bahwa itu yang harus saya lakukan untuk melindungi rakyat saya. Mbak Wiwi, sama ini, gimana-mana seperti itu. Profesor-profesor sebecil ini, jangan takut. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita. Dia tinggal di sini, bukan jadi Tuhan. Jadi pembantu. Mau dokter juga. Jadi pembantu. Bahaya. Apalagi kalau kita lakukan wajib TNI. Bersikap ramah-tamah, mengitimu dari syarat, ramah-ramah gimana? Sopan santun. Mengitimu dari bagaimana semua santun? Menjadi keormatan matanya, gimana? Memaksa untuk paslon. Menjadi contoh-tolak dan sikap persedarnya, sikap apa? Ini yang sangat saya ingatkan untuk prajuriti ED. Saudara-sia sekalian, para cendikiawan yang selama ini senantiasa menimbang dan memperhitungkan momentum yang tepat untuk menyatakan sikap. Bukan segenar oportunis, menunggu bagi-bagi jatah politik. Apalagi menjadi pelacur politik. Saya yakin masih sangat banyak cendikiawan yang berintegritas. Pertanyaannya adalah, ketika Profesor Guru Besar berbicara dengan gagah-gagah berani, menyantarkan pendapat yang benar dengan situasi yang terkini, sebagai abdi negara dan pelindung daratan negeri ini, dimanakah kau TNI dan poli? Saya yang mengatakan, saya gagal dalam membariskan moral dan etika. Karena ketika Profesor Guru Besar dengan gagah berani, menantang itu pertanyaan dari rakyat, sebagai abdi negara, pelindung daratan negeri ini, dimanakah di Kota Edipolri ketiga bangsa ini akan tercambik-cambik, terintegrasi. Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Dari rakyat yang perlu saya sampaikan. Malu, malu. Para guru besar yang tidak pernah pegang senjata, tidak pernah sumpah, tidak pernah dilatih, dengan gagah berani, benar seperti itu. TNI Poli yang dilatih, sampai karena masih diam. Padahal negeri ini sedang tidak baik-baik saja dan akan tercambik-cambik. Demokrasi dimanipulasi. Demokrasi yang dirancang secara sistematis dan dipertontonkan secara kasat mata oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun politik dinasti. Ini fakta. Maka titik krusial demokrasi, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kehilangan jati dirinya. Demokrasi yang dibangun di era reformasi telah terpatahkan, bahkan berakibat disintegrasi bangsa. Kini saya di sini duduk bersama-sama ispi bersuara dan berdoa untuk Presiden Jokowi bersetak seluruh kerompok kepentingannya agar tolong membuka hati dan cakrawala terhadap dampak potensi kecurangan bagi keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah saya di sini. Semoga beliau-beliau mendengar semuanya dan segera sadar. Kalau tidak sadar, ingat dampak potensial kecurangan. Kalau terjadi kecualangan pemilu dan intervensi cawe-cawe dari Kepala Desa, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, TNI, Porli, KPU, Bawaslu, para Menteri hingga Presiden, maka beberapa provinsi di Sumatera akan merdeka. Karena pemilu curang akan menjadi pintu politik dinasti keluarga dan penyebab disintegrasi bangsa. Maka kalau tidak sadar, lapang politik dinasti keluarga pengkhianat negara ini. Kita harus berani. Para pendahulu kita mengorbankan air mata, tenaga, pikiran, darah, nyawa untuk mewariskan kemerdekaan ini. Bukan untuk satu keluarga. Soal netralitas atau tidak netralnya TNI dan Polri ini sempat juga disinggung secara keras oleh Ketua Umum DPP-PDIP Negawati Soekarno Putri dalam konser Tiga Jari Pasangan Ganjar Mahfud di Gelora Pungkarno, Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024. Dan ini yang kemudian mendapat respon dari berbagai kalangan termasuk juga dari Kepala Staff TNI Angkatan Darat dan Jenderal Maruli, Kepala Staff TNI Angkatan Darat meminta agar jika ada bukti-bukti bahwa aparat di bawah dia di bawah kendali Kepala Staff TNI Angkatan Darat yang tidak netral itu untuk dilaporkan. Nah tetapi memang ada laporan-laporan dari berbagai daerah terutama yang jelas kemarin adalah yang diungkap oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga calon Wakil Presiden 03 Mahfud MD yang menyatakan bahwa ada aparat Polri yang melakukan penggalangan di kalangan rektor-rektor untuk membuat testimoni yang menyanjung keberhasilan pemerintahan Jokowi. Dan belakangan polisi membantahnya dengan menyatakan bahwa itu bukan penggalangan tapi itu calling system. Jadi untuk meredakan ketegangan. Bukan hanya kalangan kampus tapi juga dari kalangan tokoh masyarakat dan juga alim ulama. Yang jadi menarik memang mengapa kemudian itu dilakukan bersamaan dengan munculnya petisi, pernyataan sikap, dan berbagai keprihatinan yang datang dari kalangan kampus dan sampai hari ini masih terus berdatangan dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Saya Arsuman Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!